Nah, di sini aja sudah ketahuan kalian, itu menghalangi saya mencari rezeki dimalapun saya berjalan. Viral video emak-emak ngamuk memaksa minta sedekah. Dalam video yang beredar di media sosial, emak-emak tersebut minta sedekah sambil marah-marah. Kali ini sang ibu pengemis viral berdebat dengan beberapa orang warga yang disebut-sebut terjadi di wilayah Cibiurum, Sukabumi. Padahal sebelumnya, pengemis yang pernah ngamuk tak diberi uang saat mengemis di Bekasi. Dia tampak mengenakan kerudung warna krim, baju belang hitam putih, masker dan membawa tas jinjing. Terdengar dari perdebatan tersebut, permasalahannya pun masih sama. Yakni ibu pengemis ini marah karena tidak diberi uang sedekah ketika dia mendatangi rumah-rumah warga. Ibu-ibu tersebut terlihat berdebat dengan Ketua RT. Sang Ketua RT sempat mempertanyakan maksud dan tujuan ibu tersebut berada di lingkungan wilayahnya. Namun, si ibu pengemis ini justru mengaku tidak suka dengan orang yang tak memberinya sedekah. Ketua RT lantas meminta KTP sang ibu tersebut. Tapi, ibu pengemis viral itu mengaku tak punya KTP. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.